Hei, senang sekali ketemu dengan Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Dan kali ini saya pengen kasih sama Anda update bagaimana ketika saya terbang kali ini tanggal 4 Juli dari Cengkareng ke Pekanbaru. Kali ini saya bahkan bawa video jadi saya memvideokan sepanjang perjalanan saya kira-kira seperti apa. Kali ini apakah saja syarat yang diperlukan gitu ya? Ternyata SIKM saya nggak mau lagi ngecek ke pemerintah karena percuma nggak diperiksa lagi sama sekali gitu. Jadi yang saya pakai jadi patokan apa? Yang saya jadikan patokan adalah peraturan yang ada di website airline. Dan ketika saya membeli tiket di Batik Airlines gitu ya dikasih tahu bahwa syarat yang diperlukan adalah yang pertama KTP dan kemudian adalah surat keterangan bebas COVID. Bisa berupa rapid test atau bisa juga berupa PCR atau swab test gitu ya. Dan karena saya senang karena baru saja Kemenkes memberikan pengumuman bahwa sekarang rapid test bahkan bisa berlaku sampai 14 hari. Nah ini luar biasa banget gitu ya. Dan rapid test sekarang juga dibatasi bahwa harganya maksimum itu cuma 150 ribu rupiah. Dan misalnya nih, kalau misalnya Anda berangkatnya naik grupnya Lion Air misalnya Lion, Batik, atau Wings gitu ya Anda bisa pergi ke kantor mereka kalau nggak salah saya harga maksimum itu cuma sekitar 90 ribuan doang untuk rapid test. Nah ini luar biasa banget gitu ya. Why not? Anda pakai kesempatan yang Anda bisa misalnya pergi ke kantornya Lion yang ada di Jalan Gajah Mada atau Anda pergi kantor Lion Parcel yang ada di Kedoya gitu ya, ya monggo why not gitu ya. Dan tentu saja ada airline-airline lain seperti misalnya Garuda Group, Citilink gitu ya, Sriwijaya juga menyediakan rapid test atau PCR test dan masing-masing. Ya, jadi cuma apa yang diperlukan? Cuma itu saja. Oke? Nah, berikut saya memberikan vlognya. Dan inilah perjalanan saya. Dan saya minta maaf kalau suaranya kurang jelas karena ini pakai masker, juga pakai face shield. Tapi inilah kejadian yang terjadi di airport. Silahkan dinikmati videonya. Ini ternyata kalau mau berangkat harus lewat pintu 5. Pintu 1, 2, 3, 4, gak bisa semua. Jadi yang biasa turunnya di gerbang D, E, gak bisa ini harus turun di 2F semua. Nah, jadi turun di 2F. Nah, disuruh geser. Lumayan ini jalannya. Jadi jangan datang buru-buru ke airport. Nah, ini lagi menuju ke gerbang pemeriksaan kesehatan. Lumayan, ngos-ngosan. Jalannya cukup jauh juga nih. Nah, ini dia prosedur batik air. Bagus banget. Petugas-petugas. Dikasih kaca. Bagus deh. Padahal pakai masker. Bagus-bagus ini. Terima kasih. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat bandara sesepi ini. Situ ini gak ada orang sama sekali. Juga sepi. Batik sama lain yang rame banget. Gak ada lagi orangnya. Toko-toko pada tutup. Gak ada orang sepi banget. Kasian. Toko-toko yang jualan. Ada sepi semua. Ini ada orang yang mau bangkat. Dan. Lihat restoran-restorannya. Ada tutup semua. Toko yang buka, ya gak ada belanja. Nuh. Ada sepi. Ada sebagian restoran yang buka, sebagian kecil. Tapi gak banyak. Oh, sepi banget. Serius sepi banget. Ini flag saya terbang satu jam lagi. Tapi lihat. Gak ada orangnya. Sampai bingung. Padahal tadi waktu check-in, dia bilangin bahwa, Pak. Ini flag kita sudah 70%, Pak. Bapak tinggal orang ketiga terakhir, Pak. Yang check-in, Pak. Tapi buktinya begitu masuk. Saya bingung. Tapi sampai nanya. Ini benar kepekan baru? Iya, Pak. Katanya. Dan terlihat enggak ada orangnya. Kosong semua. Selanjutnya ditampil. Turun pindah terminal. Katanya mau dibagi fashion. Orang sudah pakai fashion. Di bagian fashion, Pak. Di bagian fashion. Saya baru pada ngantri di sini. Benar di bagian fashion. Nampaknya, para penumpang hidup di tengah-tengah, karena penuh, itu tuh dibagi-bagi fashion. Pak. para disuruh pakai fashion. Suruh rakit fashion sendiri. Disuruh pakai. Dan karena saya sudah pakai fashion, ya enggak bisa ngambil. Wah, betul seru nih kayaknya penerbangannya. Kayaknya, ditumpukin jadi suatu penerbangan. Dan mereka mau pakai fashion sebagai perlindungan. Supaya boleh menumpukkan penumpang. Unik ini nampaknya. Unik, bro. Ini penerbangan kita hari ini. Penuh banget. Semoga semuanya hari ini sehat-sehat semua. Selamat menonton ke pekan baru. Dan baru ada satu penerbangan aja. Bantik Air dari Jakarta ke pekan baru. Bahkan tadi ada kamarnya udah cancel. Tapi ya, syukurlah hanya bisa beratas. Business course juga penuh. Sampai tulisannya dapat upgrade. Tapi enggak apa-apa, dinikmati aja. Jangan lupa. Bandara. Gelap banget. Luar biasa. Bahkan ada orang yang bekerja pun ya. Bekerja di film juga. Sepi. Sepi sekali. Terima kasih telah menonton